Ajarah ini disponsori oleh Terima kasih telah menonton! 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 lahan yang luas, atau juga mungkin perlu daerah-daerah tertentu untuk bisa berternaiti. Sebetulnya gini, daerah itu gak perlu luas. Yang penting ada air mengalir terus. Jadi ada putaran air yang sirkulasinya yang terus mengalir di sana. Supaya kenapa? Yang namanya bebek, otentik dengan air. Kalau tidak, dengan air, itu biasanya produksi telurnya kurang. Makanya saya itu bikin usaha bebek itu adalah tradisional dan diakumulasikan dengan manajemennya seperti ini. Saya mantan bankir. Jadi kos yang saya keluarkan, itu saya inkulikan dengan pendapatan yang saya dapat. Karena saya memang pernah jatuh juga sebelumnya. Karena kita dari hirarki, langsung jadi pengusaha mandiri itu butuh waktu. Tapi Alhamdulillah, saya lakoni dengan tekun. Itu tuh Alhamdulillah sekarang udah jadi dia. Saya pertama cuman punya indukan itu lima puluh. Gunanya ayam bagi saya adalah secara alamiahnya. Bisa saja kita beli mesin penetas. Itu tidak sekuat dengan yang ditetaskan secara alamiah. Makanya ayam tadi fungsinya bagi saya adalah untuk menetaskan telur-telur bebek tadi. Untuk sebagai bebek bagi kita. Oh, berarti. Untuk lanjutannya. Ayam itu juga ikut dipelihara lantaran untuk menetaskan telur bebek tadi. Karena saya tidak pakai mesin penetas. Karena pernah saya pakai itu hasil anak bebekannya tidak sesuai tidak kuat. Hanya paling bisa satu setengah tahun. Kalau dengan secara alami kita ditetaskan dengan ayam itu bibin itu bisa umur enam bulan bertelur sampai umur dua setengah tahun masih bertelur juga. Masih produktif. Masih produktif. Oke, kembali ke lahan tadi Pak. Untuk lahan butuh luas gak sih? Sebetulnya tidak butuh luas. Di lahan tadi kena sekulasi air tadi yang saya bilang ada air masuk dan air keluar gunanya adalah untuk bebek tadi kita kasih makan di dalam kolam. Ada dua kolam mandi dan kolam makan. Oh gitu. Jadi di kolam makan tadi itu kita sudah membuat dia secara alaminya bagaimana. Jadi dia tidak bakal putus telurnya. Berarti artinya kalau kita punya lahan sedikit pun gak masalah. Yang penting di dekat rumah kita itu ada sungai. iya selokan airnya walir terus. Itu aja intinya Pak ya? Intinya itu. Oke. Dan biasanya bebek itu kan identik dengan apa ya kalau tahu saya nih Pak di kalau bahasa kami di angun di gembala ya di gembala atau dilepas di tengah sawah gitu kan. Nah kalau sistem Bapak itu gimana kira-kira? Sebetulnya iya bebek itu kalau saya pikir kan saya pelajari udah hampir satu tahun lebih dia lebih disiplin apa yang kita ajarkan itu akan dia turut-turut kalau di saat kita gembala iya dia pasti yang manut tapi rata saya tidak gembalakan saya kasih makan di dalam kolam itu aja dan pakannya itu tidak apa tidak dengan biaya mahal makannya biasanya itu cuma deda sagu sagu tambah ini nasi-nasi bekas dari rumah makan itu kita aduk nanti kita semakin di dalam kolam makan berarti dia nyemblung sendiri makan disana dia nyemblung sendiri makan disana oh bisa diulang lagi tadi pak komposisi makanannya biasa yang Bapak berikan ke bebek yang saya apakan itu ada empat makannya yang saya komplikasikan deda nasi dari bekas-bekas makan rumah makan nasi bekas tambah sagu oh sagu lagi nanti ada padi padi terakhir nih kalau udah sore kita kasih padi sedikit oh gitu emang kalau sistem nasi makannya sehari berapa kali sih pak biasanya saya ngasih dua kali dua kali pagi sama sore oh itu aja iya dan makanannya yang komposisi yang Bapak sampaikan tadi apakah dia dicampur jadi satu atau masing-masing yang itu tiga item dicampur jadi satu deda sagu sama nasi ini disampur jadi satu ini biasanya kita kasih pagi jadi kalau sore harinya nanti pagi yang sudah kita apa kita basahi dulu baru kita apa kan kita dendam dulu baru kita kasihkan biasanya karena untuk pemancing telur sama bebek itu biasanya adalah padi nanti kalau memang dia dilepas juga kita kasih makan dua kali ini siangnya itu dia biasanya lepas ke sawah karena sekitar tempat itu masih banyak sawah yang makanan alaminya itu itulah keong-keong emas itu makan alaminya untuk membuat cangkang telurnya kalau sawahnya itu punya orang kira-kira mengganggu gak Pak atau mungkin sawah punya tetangga dan sebagainya sebetulnya tidak mengganggu kenapa kalau sawah itu dimasukin bebek padinya malah makin bagus karena pertama tidak perlu lagi menyiang disaat sudah kita tanam tidak perlu lagi menyiang karena sudah di injak-injak sama bebek ini jadi cikal rumput yang bakal tumbuh udah mati ya padinya juga keinjak apa? padinya gak keinjak biasanya kalau tanam itu sejengkal lebih sejengkal rata-rata itu gak bakal dan bebek tadi dia pasti buang kotoran disana kah? buang kotorannya ini jadi pupuk langsung bagi padi biasanya kalau sudah masuk bebek itu padi ini tidak dipupuk dengan pupuk ini lagi itu sudah kami buktikan ada di samping pondok saya samping kandang itu ada 50 karung padi biasanya dapatnya cuma 30 saat saya lepas bebek disana dan dikasih air itu malah hampir dapat 60 karung wah 2 kali berarti artinya kalau kita seorang petani kita sandangkan juga dengan peternak bebek tadi itu lebih sinkron bagus ya insya Allah oke dan kemudian pak kalau kita berbicara masalah ternak tadi adalah penyakit penyakit kan pasti ada nih kalau bebek sendiri untuk perawatan bebek sendiri itu bagaimana pak apakah perlu ada vaksinisasi atau mungkin pengobatan khusus atau mungkin ada kusuk atau lulur khusus buat bebek kira-kira tipsnya bagaimana pak sebetulnya kalau untuk ternak yang bebek itu untuk penyakit boleh dibilang tidak ada jarang karena penyakitnya itu hanya di saat bibit tadi waktu dia masih kecil itu rentan sampai dia berumur 2 bulan kalau sudah berumur 2 bulan itu biasanya tidak ada lagi penyakit lain dengan ayam kalau ayam ya kalau kandangnya limbab aja itu malah bikin penyakit artinya lebih kuat bebek ketimbang ayam lebih kuat bebek daripada gitu oke pak tapi kita rehat dulu insyaallah nanti setelah ini kita akan ngobrol kembali berkaitan dengan masalah ternak ayam dan bebek yang disingkronkan dengan persawahan pertanian ya masyaallah nah pemirsa dimanapun anda berada jangan kemana-mana karena setelah yang berikutnya kita akan ngobrol kembali bareng pak zon kita akan ngobrol berkaitan bagaimana pengalaman beliau selama kurang lebih 12 hari di tanah suci untuk itu jangan kemana-mana tetap bersama kami di muslim inspiratif bersama IT Travel ya pemirsa kita kembali lagi di muslim inspiratif bersama IT Travel di kesempatan kali ini masih bersama dengan pak zon yang luar biasa memberikan inspirasinya di kesempatan kali ini tadi sudah di segmen yang pertama kita sudah ngobrol bagaimana tadi sinkronnya ya kalau kita bertenak bebek ayam dan juga bertani itu cocok banget nih bagi anda yang mungkin tinggal di daerah persawahan di pinggiran kota deket kampung lah ya istilahnya ini cocok untuk bisa kita terapkan dan semoga nanti setelah tayangan ini anda bisa terinspirasi untuk menciptakan tempat-tempat kerja atau membuka lawan kerja buat orang-orang atau minimal buat anda sendiri untuk menerapkannya di rumah anda dan kita kembali kepada pak zon pak zon alhamdulillah hari ini adalah kepulangan bapak dari tanah suci luar biasa dan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena telah mengganggu istirahat bapak yang seharusnya hari ini bisa mungkin istirahat sambil nunggu kepulangan ke padang tanah minang tapi harus mampir lagi ke studio salam tv insyaallah oke kita ngobrol lagi pak kemarin keberangkatan menuju tanah suci apakah memang itu adalah keberangkatan yang pertama atau baru pertama kali nih pak memang keberangkatan ke tanah suci kemarin adalah keberangkatan pertama kali pertama kali iya masyaallah apakah ini sudah direncanakan dari dulu atau mungkin ini adalah hal yang gak disangka-sangka bisa berangkat ini memang sudah direncanakan dari baru terasa nanya saat ini insyaallah dan kira-kira pak strategi bapak supaya bisa berangkat ke tanah suci ini apakah mohon maaf nih pak tadi kan kita cerita ternak nih apakah uang hasil ternak atau mungkin ya memang sudah disisikan dari zaman dahulu kalah gitu pak ini pak uang untuk keberangkatan ini sebetulnya memang sudah ada saya tabung juga dari dulu dan untuk kelingkapannya adalah hasil saya berternak masyaallah kenapa kalau secara untuk pribadi sendiri mungkin saya sudah laksanakan umrah terlebih dahulu tetapi ini saya juga bawa istri dan membadalkan kehidupan orang tua dan adik saya yang sudah meninggal jadi saya butuh biaya itu setelah pensiun saya kumpulkan uang dari usaha ternak ini jadi Alhamdulillah di jawa Allah dan saya bisa ke tanah suci dan ini juga tidak terlepas yang namanya dulu waktu saya masih aktif di pemerintahan itu rasanya tidak bakal tercapai kemungkinan saya harus kita nasuci kenapa pak karena faktor kesibukan atau yang pertama faktor kesibukan yang kedua mungkin ya dari sisi biaya tapi setelah saya masuk pensiun ada tabungan sedikit dan masih kurang ya kita upayakanlah dulu dalam waktu satu tahun itu membuka usaha ini Alhamdulillah ini bisa terwujud Masya Allah luar biasa oke setelah akhirnya bapak berangkat pertama kali tujuan sampai itu apakah di Madinah atau di Mekah pertama kami berangkat dengan AET Travel ini adalah di Jeddah turun di Jeddah turun di Jeddah habis itu kami langsung ke Madinah oh berarti ke Madinah iya ke Madinah dulu selama lima hari dan lakukan apa seburuh umrah di sana oh berarti di di Mekah dulu atau Madinah di Madinah dulu pemrengkatan dari sini dari Padang ya kita ulang lagi pemrengkatan dari Padang kami ke Medan dulu dari Medan langsung ke Jeddah dari Jeddah kami ke Madinah oh terjauh dulu ya Madinah terjauh dulu nah baru terakhir kemarin kami di Mekah disitulah baru melaksanakan ritual umrahnya di Mekah Masya Allah jadi artinya kan kalau ke Madinah pasti mampirnya ke Masjid Nabawi jadi pertama kali Bapak melihat Masjid Nabawi apa perasaan Allah ya kalau kita apakah itu sampai saat ini kalau bilang Masjid Nabawi otentik dengan temannya Raudah makamnya Rasulullah kan niatnya saya Alhamdulillah bisa untuk sholat di samping makam Rasulullah Alhamdulillah ini tercapai kenapa kami dipandu oleh mutayif kami dari IIT itu Bapak Ustadz Adrianto yang membangunkan memanggilkan semangat kami dan juga ibadah-ibadah yang biasanya di saat masih belum melaksanakan obrol ini tidak pernah kami laksanakan disana kami dikasih jalan oleh mutayif kami Alhamdulillah semuanya dan dia langsung mutayif kami ini yang memimpin dia yang jadi imam dia yang menjalankan menunjukkan semuanya tata cara pelaksananya dan dia langsung memimpin kami dan ini adalah pengalaman pertama saya memang dari dulu cita-citanya ingin ke makam Rasulullah dan ke bertobat Alhamdulillah ini baru tertabul dari 28 tahun yang lalu baru tanggal 25 Oktober kemarin kesampayan Masya Allah luar biasa beribadah langsung di masjid yang Rasulullah dirikan beribadah ya dekat dengan rumah Rasulullah yang tepatnya dekat dengan kamar Aisyah kalau kita baca sejarah selama ini kita mungkin hanya melihat atau membaca buku-buku sejarah bagaimana kehidupan Rasulullah bersama sahabat di masjid dan hari itu Bapak saksikan langsung bekas-bekas sejarah bekas-bekas dimana Rasulullah SAW dulu pernah tinggal Rasulullah pernah surat bersama sahabat ini adalah sebuah pengalaman yang paling berharga yang pernah Bapak rasakan luar biasa kalau lah boleh hari ini Bapak gak boleh pulang Bapak disuruh kembali lagi ke Madinah apakah perasaan Bapak masih saya milih untuk ke Madinah Masya Allah saya milih untuk ke Madinah apa perasaan Bapak ya kalau diungkapkan secara apa secara nyata ini gak mungkin bisa kita ungkapkan tapi rasa di dalam ini rasa berpisah dengan Rasulullah tadi sangat berat sekali karena selama ini saya termasuk orang yang tidak mudah menangis tetapi saat di makam Rasulullah saya berulain air mata bingung bagaimana dan itu membawa perasaan bagaimana rasanya kalau ini kita yang menjalankan dan ya mungkin secara apanya halusinasi apakah itu benar apa gak tapi saya yakin saya seolah-olah memang bertemu betul dengan Rasulullah insyaallah kenapa sekin banyak yang masuk ke sana dan saya bisa sholat di sebelah kanan mimbar beliau itu dan saat mau pulang mau keluar dari tamar roda itu di pintu makam Rasulullah di tengah itu seolah-olah Rasulullah itu melambaikan tangan ini pengalaman itu betul terjadi mungkin saya ucapkan saya ungkapkan ini tidak semua orang bisa menengok bagaimana wajah bagaimana sikap dan bagaimana tangisan Rasulullah itu tetap umat tergambar ketika Bapak mengunjungi Masjid Nabal itu itu sudah saya ceritakan juga kepada Ustaz pemimpin saya Pak Ustaz Ustaz sendiri pun terkejut juga jarang yang nampak seperti itu Alhamdulillah kemudian Pak pengalaman apa yang paling tak terlupakan ketika Bapak berada di Madinah pengalaman di sana itu yang tidak terlupakan saat saya memang nyata sampai ke makam Rasulullah karena saya tidak dari kecil tidak membayangkan bakal bisa bisa sampai Alhamdulillah bisa sampai dan bisa melakukan sholat di samping makam Rasulullah Masya Allah sekaligus juga berziarah di makam Nabi Sallallahu Luar biasa oke kurang lebih lima hari Bapak berada di Madinah beribadah di sana melihat mungkin beberapa tempat-tempat bersejarah di Madinah dan kemudian beranjak menuju ke Mekah yaitu menuju tempat kiblatnya umat muslim Ka'bah dimana kita setiap hari Pak sholat menghadap Ka'bah kita gak pernah lihat Ka'bah tapi kita tahu dimana arahnya dan hari itu Bapak datang menuju Masjidil Haram yang ada di Mekah dan melihat bagaimana Ka'bah perasaan Bapak pertama kali melihatnya apa perasaan Bapak? pertama kali saya nilai apa ya Pak sampai saya pijit tangan sendiri apa betul ini apakah realita atau hanya halusinasi jadi saya pegang ini sakit oh ini realita dan juga di saat kami tawaf saya dipandu juga oleh Ustaz bagaimana Alhamdulillah saya bisa sampai ke Hajarul Aswad dan ciumnya sampai ke Hajarul Aswad jadi habis itu di tawaf sunat kami diarahkan oleh Ustaz bagaimana teknik dan sampai ke sana dan ini pengalaman yang sangat ini sekali bagaimana saya di saat itu sampai di depan Hajarul Aswad kayak ada orang-orang tinggi besar yang mendorong tetapi saya tidak tergaming sedikitpun Alhamdulillah bisa juga saya selamatkan bawa istri dan kami di pintu Kaabah itu bisa bersekupu dan bisa juga menyelamatkan beberapa-berapa anggota jemaah dari EAT juga itu memang arahan juga dari Ustaz sebelumnya bagaimana teknik-tekniknya dan apa yang harus kita lakukan di sana berarti dibagi tips bagaimana kita bisa menggapai ke Kaabah ke Hajar Aswad iya Masya Allah luar biasa ini salah satu plus bagi kita nih pemirsa kalau kita bisa berangkat bersama EAT Travel nanti insya Allah akan dibimbing langsung dengan mutawif mutawif yang berpengalaman dan nanti bisa dibimbing juga bisa bagaimana tipsnya bisa menyentuh Hajar Aswad karena gak semua orang berangkat ke Tanah Suci bisa sampai ke Kaabahnya memegang secara langsung walaupun itu walaupun itu hanya sekedar sunnah tapi rasanya ingin kita melaksanakan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk bisa menyentuh dan mencium Hajar Aswad luar biasa oke pengalaman yang sangat luar biasa Pak tapi kita harus rehat insya Allah nanti setelah ini kita akan ngobrol kembali bareng Pak Jun tapi kita harus rehat dulu Pak insya Allah nanti lagi kita lanjut nah pemirsa dimanapun Anda berada jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan kembali lagi tetap bersama di Muslim Inspiratif bersama ID Travel Alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di kesempatan kali ini di Muslim Inspiratif bersama ID Travel dan masih bersama dengan Pak Zon di kesempatan kali ini tadi beliau sudah mengungkapkan bagaimana perasaan hatinya ya tak sangka-sangka seperti halnya mimpi bisa sampai ke tanah suci Alhamdulillah luar biasa dan pengalaman beliau tadi sudah dipaparkan semuanya dan juga tadi sedikit beliau juga mengatakan bahwasannya pengalaman beliau tentang bisnis terutama di masalah pertanakan dan juga di pertanian tadi sudah sempat juga kita bahas dan insya Allah di segmen yang terakhir ini akan kita lengkapi semua ya bersama Pak Zon oke Pak Zon terakhir nih mungkin kita berbicara umroh bahwasannya umroh itu adalah ibadah yang bukan ibadah yang murah artinya kalau kita ingin melaksanakan ibadah ini kita harus mengeluarkan modal dan modal itu bukan sedikit ya artinya mengeluarkan uang yang gak sedikit nah menurut Bapak nih Bapak yang sudah berangkat dan mengeluarkan uang dengan yang mungkin ya mohon-mohonatnya 30-an juta atau mungkin lebih sekalian sangu-sangunya lagi ya bekal-bekalnya lain sebagainya ada rasa penyesalan gak sih Pak mengeluarkan uang segitu banyaknya Pak? tidak ada rasa penyesalan Pak kenapa? memang ini sudah menjadi panggilan kayak semacam panggilan jadi bagaimanapun besarnya uang kalau kita banding dengan apa yang kita dapat secara spiritualnya di Madinah dan Makkah itu hanya kecil kenapa? Allah itu memberikan ejeksi tanpa pintu dan saya mulai kami mau berangkat dari Makkah kemarin saya sudah tanamkan dalam hati dan saya sudah memikir bagaimana saya harus bisa kembali kembali lagi untuk anak-anak umroh dan ini saya butuh biaya dan biaya ini bagaimana untuk mendapatkan dan ini sudah di dalam pemikiran saya saya harus meningkatkan kembali pola ternak saya tadi untuk bisa menabung setiap harinya kalau biaya cuma 30 jutaan berarti saya setiap hari selama satu tahun itu harus bisa menabung 250 ribu per hari dan ini saya rasa dengan yang berkah yang diberikan oleh Allah Ta'ala di tenakan ini di tenakan bebek dan ayam ini saya rasa bisa yang penting niat kita niat dilakukan dengan dilaksanakan dengan keyakinan yang penuh dan disiplin saya yakin ini bisa jadi uang yang namanya 30 juta di mata Allah itu hanya kecil kita untuk beribadah tidak bisa memandang uang tidak pandang materi berapa besarkun kita sudah berniat harus berlaku jangan pernah tidak kenapa uang yang sebesar kalau kita pandang-pandang dengan kondisi saat ini memang 30 jutaan itu besar sebutannya kalau sudah di mata Allah saya yakin dari pintu manapun Allah pasti akan memberikan jalan bermunajak kepada Allah Ta'ala Allah pasti akan ngaporkan mungkin Pak diantara para pemirsa kita ini mungkin sudah ada uang tapi mungkin masih umroh ini kan panggilan aku belum merasa terpanggil padahal bisa saja dia sisikan uangnya untuk langsung berangkat menurut Bapak kira-kira nasihat Bapak kepada mereka-mereka yang sudah peduli uang tapi masih menunda keberangkatan menuju ke tanah suci kira-kira apa Pak? kalau kita sudah punya uang kita masih menunda-nunda ajal itu tidak tahu kapan waktunya disaat kita sudah meniat dan kita menunda dan disaat itu mereka mau datang menyebut kita kita akan menyesal sendiri jadi saya tipnya kalau memang sudah ada sampaikan niatmu dan Allah akan pasti mengganti dengan jalannya dari manapun Allah yang tahu saya yakin jadi saya harap kalau memang sudah ada uang kepada perusahaan semua sampaikanlah jangan tunda lagi dan ini kenapa mohon maaf ya bukan saya menaikkan suatu traktel bukan dan ini kami dibimbing oleh Pak Ustadz Adianto dari AIT hal-hal seperti ini ditanamkan dan itu saya lakukan dan saya rasakan kalau kita memikirnya hanya dengan pikiran dan tidak dengan hati itu akan berat tetapi kita sinkronkan hati dan pikiran saya yakin itu tidak berat kenapa seperti orang merokok aja dia bisa merokok sampai tiga bungkus satu hari sebungkus rokok taruhlah tiga puluh ribu berarti sembilan puluh ribu sembilan puluh ribu dia bakar tiap hari coba sisihkan dua bungkus saja berarti enam puluh ribu enam puluh ribu dikali tiga ratus enam puluh lima hari setiap harinya udah berapa mungkin satu setengah tahun kita sudah bisa naik jadi saya harap kalau memang di pemirsa sudah ada niatan dan uang udah ada jangan tunggu lagi silahkan masya Allah oke terima kasih Pak oke kita kembali lagi ke ternak nih Pak boleh Pak ya oke ternak tadi sudah Bapak gambarkan bahwasannya Bapak memiliki sekitar lima ratus ekor bebek nah kalau untuk presentasinya untuk masalah jantan dan betina ini Pak kira-kira jantannya berapa betinanya berapa untuk menghasilkan terlur sebanyak tiga ratus butir per hari sebetulnya kalau bebek itu dari seratus ekor indukan itu paling banyak kita cuma delapan ekor pejantan gak perlu banyak gak perlu banyak kenapa guna pejantan ini adalah kalau kita mengambil untuk bibit baru dia perlu banyak oh gitu jadi kalau untuk betulur aja bebek itu pun tanpa pejantan dia akan betulur juga kalau memang selayaknya itu dari seratus ekor indukan itu minimal delapan ekor jantan delapan ekor jantan atau kalau gak pakai jantan juga gak masalah sebetulnya gak masalah teman dari hasil telur tadi kalau kita untuk melanjutkan daripada sisi keturunannya nanti kan gak habis gak ada bibit dalam telurnya jadi jadi untuk melihat ini telur ada apa namanya perbedaan telur ada sama jantan dengan telur tanpa perkawinan ada gak sih pak ada kalau telur yang ada pejantannya pasti di dalam di saat kita tengokkan ke cahaya dia akan ada garis di dalam berarti itu ada bibit jadi kalau hanya telur itu bisa kita taruh ke dekat center itu itu hanya tidak ada garis di dalam berarti itu tidak ada bibit itu hanya untuk konsumsi bisa dan lebih baik dia ditetaskan dengan ayam ketimbang dengan mesin penetas sebetulnya lebih cenderung kalau saya yang pakai itu penetasannya dengan ayam kenapa itu akan terdapat sifat alaminya jadi kalau kita dengan mesin biasanya ketahanan ketahanan daripada bibit itu sebentar tapi bukannya apakah telur ayam dengan telur itik itu dicampur sehingga ayam itu mau mengerami atau tidak perlu tidak perlu saat ayam tadi telur telurnya diambil dan saat dia mau mengeram nanti telurnya itu diganti semua dengan telur bebek kan lama atau masanya itu kan beda antara tetasnya ayam dengan tetasnya telur kalau ayam itu penetasannya cuma 21 hari kalau bebek 24 hari beda seminggu tapi ayam itu mau dia ngeraminya sampai betul-betul menetas mau karena itu bibit-bibit yang ada sama saya sekarang itu adalah bibit yang dirami oleh ayam ini kalau kita begitu melahirkan tiba-tiba anak kita bukan manusia kan pasti kaget kalau ayam sendiri ketika menetas tiba-tiba tengok bibirnya bukan bibir ayam bibir bebek apa gak ada kaget mereka selama ini enggak kan itulah rahasia Allah kenapa kalau bebekkan itu yang bisa mengeram itu hanya entok harusnya entok tapi kalau ayam menetaskan telur bebek itu udah biasa kalau kami di Padang udah banyak yang bikin seperti itu tapi kenapa Bapak gak menyandingkan antara entok dengan bebek makin menyandingkan bebek dengan ayam apakah ada alasan tertentu karena di daerah saya itu centrumnya kalau entok itu agak susah berkembang bagus-bagus kalau kita sandingkan antara entok dan bebek karena entok tadi kita ambil bisa dengan telur bebek itu lebih bagus tapi tidak memungkinkan di daerah saya itu untuk entok karena biasanya kalau entok itu lebih cenderung banyak yang musuhnya di sana musuh alami misal misal seperti ada ini anjing atau apa biawa itu kan makan entok itu di pencang apakah biawa gak mau makan bebek pak? mau juga cuman lebih cenderung dia kalau entok yang ini alasannya mungkin entok lebih lambat atau iya gerakannya lebih lambat jadi di sana ini lebih cepat oh gitu juga ya kalau ayah lebih cepat juga tapi untuk mengantisipasi tadi seperti mungkin apa ya biawa atau mungkin kalau dekat sungai ada berang-berang itu apakah ada antisipasi khusus pak? ada kita bikin waring silingkar tempat terkenal itu jadi kalau udah kena waring biasanya gak datang lagi gak datang dia ya? iya oh itu aja oke Masya Allah terima kasih pak udah apa ya memberikan waktunya untuk muslim inspiratif bersama itu travel di kesempatan kali ini dan terima kasih udah juga berbagi pengalaman bapak ketika umroh dan mohon maaf nih pak sekali lagi kami ucapkan mohon maaf yang sebesarnya karena mungkin sudah mengganggu istirahat bapak yang seharusnya istirahat mempersiapkan untuk balik pulang ke padang tapi harus berbagi kisah lagi bersama kami sekali lagi kami mohon maaf nih pak ya oke terima kasih pak udah hadir di muslim inspiratif hari ini nah pemirsa dimanapun anda berada sampai disini dulu perjumpaan kita sampai jumpa di episode berikutnya insyaallah nanti kita akan datangkan kembali ya para muslim-muslim yang menginspirasi buat kita semua baik itu dari kisah hidupnya atau juga mungkin pengalaman beliau yang berada di tanah suci semoga menginspirasi kita bahwa kita adalah orang islam kita telah dinanti untuk datang ke tanah suci masyaallah nah sampai disini perjumpaan kita kami tutup dengan subhanakallah mabihamdika asyadu ala ilah ilah anta astagfirullahaladzim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallah wassalamualaikum wassalamualaikum makasih jatuh asyadu ala ilah asyadu ala ilah asyadu ala ilah